Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Masuki musim kemarau, warga di pusat Kanagara Subang dan Luragung Kuningan mengalami kesulitan air. Hati-hati, tindak kejahatan perdagangan manusia dengan berbagai modus terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat. Peringatan, hari laut sedunia diwarnai dengan pelepasan tukik di pantai Pasir Putih di Kabupaten Pangandara. Merasa tertipu iming-iming keuntungan besar Arisan Lelangan, puluhan korban yang didominasi ibu rumah tangga bersama kuasa hukum melaporkan penyelenggara Arisan ke Pores Cianjur Sabtu lalu. Kerugian yang diderita korban diperkirakan mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. Puluhan korban yang didominasi ibu rumah tangga didampingi kuasa hukum melaporkan iklima, seorang perempuan yang diduga sebagai penyelenggara Arisan Bodong ke Unit 3 Satres Krim Pores Cianjur Sabtu sore. Rata-rata ibu rumah tangga ini tergiur dengan keuntungan besar dari Arisan Lelangan yang dilakukan terduga pelaku. Arisan Lelangan ini dilakukan terduga pelaku dengan cara menjual Arisan di bawah nilai Arisan pada umumnya. Para korban yang membeli Arisan Lelangan ini rata-rata dijanjikan mendapatkan keuntungan 3 juta rupiah. Namun kenyataannya setelah Arisan berjalan selama satu tahun, para korban belum mendapatkan kembali uang dan keuntungan dari Arisan Lelangan tersebut. Kemarin saya keputus sama PH bertemu, dia suruh mengantarkan rekening koran, saya sudah antarkan, katanya dia nanti dihitung berapa uang saya masuk ke dia, berapa dia masuk uang ke saya, tapi sampai saat ini dia tidak ada kabar lagi setelah itu. Kenapa PT percaya begitu saja begitu? Ya karena kan udah lama ya kenal sama dia, jadi ikutannya udah sering gitu, nggak sekarang aja. Cuman sekarang yang tergiurnya itu yang ada Arisan Lelangan. Tergiurnya itu ada Arisan? Iya, yang beli 5 juta jadi 7 juta itu. Jadi tergiur begitu. Bahkan menurut kuasa hukum korban, pihaknya yang menagih dan melakukan mediasi dengan terduga pemilik Arisan sempat mendapatkan intimidasi dan ancaman dari pemilik Arisan agar para korban tidak menyebarkannya di media sosial. Kita udah 22 orang baru terdata, ya selebihnya kita masih menunggu korban-korban. Karena korban ini banyak diintimidasi oleh pelaku, ya dengan macam-macam ancaman, jadi mereka takut. Seperti apa bang? Ya ancamannya ya itu akan dilaporkan, katanya pencemaran nama bayi. Kalau nama dia tercama di media sosial, hutang nggak bakal dibayar katanya. Tapi ini kekiraan abang korban masih banyak? Masih banyak. Mereka pada takut. Sebagian anggota Arisan melaporkan kasus ini karena korbannya cukup banyak. Mereka berharap polisi secepatnya memproses dan menangkap pelaku. Kasus penipuan berkedok Arisan Bodong dengan pelaku yang sama sudah dua kali dilaporkan korban ke Polres Cianjur. Rendra Gozali melaporkan adik Kabupaten Cianjur. Tindak kejahatan perdagangan manusia di Jawa Barat semakin banyak terungkap. Sebagian korban dikecoh untuk diperkerjakan sebagai penjajah seks. Sedangkan korban yang dikirim ke luar negeri ditempatkan tak sesuai perjanjian dan dengan kondisi kerja yang buruk. Hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Saat reskrim Polres Sukabumi Kota menangkap enam tersangka kasus perdagangan manusia. Ditangkap dalam tiga kasus yang berbeda, para tersangka ini mengecoh sejumlah perempuan di bawah umur dengan menawarkan mereka kerja di kafe. Total jumlah korban dari enam tersangka berjumlah delapan orang. Awalnya para korban dijanjikan untuk bekerja di sebuah kafe dengan iming-iming upah yang besar. Namun bukannya dipekerjakan di kafe. Mereka justru dijual untuk melayani pria hidung belang dan dipekerjakan di panti pijat plus-plus dengan bayaran 250 ribu rupiah hingga 600 ribu rupiah. Di Karawang seorang tersangka musad alias MH ditangkap karena menjadi penyalur pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi. Padahal saat ini tengah diberlakukan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke negara tersebut. Untuk memuluskan aksinya tersangka memalsukan sejumlah dokumen seperti mengganti serta memalsukan identitas di KTP dan kartu keluarga korban menjadi lebih tua. Agrolos untuk membuat sidik jari karena korban saat itu masih muda serta mengiming-imingi dengan gaji besar. Namun saat tiba di Arab Saudi korban tidak bisa bekerja dan diminta kembali ke Indonesia. Di Cirebon polisi menangkap empat tersangka kasus perdagangan manusia. Salah satu korbannya bahkan meninggal dunia di Turki. Korban awalnya dijanjikan untuk pekerja di Polandia. Namun ia malah dibawa ke Turki dan dipekerjakan di pabrik dengan jam kerja tak tentu dan gaji di bawah yang dijanjikan. Di sana kan pertama di kardus, terus kedua di masker. Korban yang jatuh sakit akhirnya meninggal dunia di Turki. Gaji dan asuransi korban juga tak pernah diterima oleh keluarga. Korban pun juga akhirnya menyetujui untuk bekerja di Polandia. Dan kemudian ternyata setelah dilakukan pengiriman, ternyata korban dipekerjakan di negara Turki. Karena kemudian tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan kemudian terjadi beban pikiran, maka kemudian korban meninggal dunia di Turki. Polandia Jawa Barat juga menangkap pasangan suami istri Y dan L yang telah menipu dua korbannya dengan menjanjikan bisa bekerja di Dubai, Uni Emirat Arab sebagai pekerja salon dengan gaji sebesar 4,5 juta rupiah. Namun pada kenyataannya kedua korban malah dibawa ke Suriah dan bekerja sebagai asisten rumah tangga. Untuk menyemarkan tindakan kriminal perdagangan orang, kedua korban diterbangkan melalui sejumlah tempat sebelum tiba di Suriah. Berangkatnya dari Halim, kemudian transit ke Bali. Dari Bali transit ke Singapura. Dari Singapura tembak sampai ke Dubai. Di Dubai ditampung dua bulan dikirim ke Suriah. Kasus TPPO juga dialami oleh dua warga Cianjur yang merupakan anak dan ibu. Kedua korban tak kuasa menahan tangi setelah berhasil dipulangkan ke Indonesia. Mereka mengaku sempat mengalami kekerasan oleh majikannya. Seluruh pihak dan instansi yang telah membantu. Saya sempat dipisahkan dengan orang tua saya. Karena kami tadinya kan dijanjikan satu rumah di Dubai. Tapi kami malah dilempar ke negara Suriah. Atas perbuatannya, kedua tersangka diancam di jerat pasal 2 ayat 1, pasal 4 dan atau pasal 10 undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO dengan hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara serta denda 600 juta rupiah. Tim Lipota melaporkan. Viral di media sosial, warga di kawasan Wastu, Kencana, Kota Bandung digegerkan dengan penemuan sesosok bayi berjenis kelamin perempuan di dalam gerobak sampah Rabu sore pekan lalu. Usai diselamatkan oleh warga, bayi tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Video amatir warga merekam seorang bayi perempuan yang masih dalam kondisi hidup berada di dalam gerobak sampah di kawasan Jalan Wastu, Kencana, Kota Bandung. Sekilas bayi tersebut seperti baru beberapa jam saja dilahirkan. Warga yang berada di lokasi kejadian langsung membawa bayi malang tersebut ke rumah sakit. Bayi malang tersebut ditemukan seorang pemulung yang sedang mencari barang bekas di dalam gerobak sampah. Alangkah terkejutnya saat memeriksa gerobak sampah, ia menemukan sesosok bayi mungil terbalut kain. Pemulung yang panik langsung meminta pertolongan warga. Menurut saksi matal, pelaku diduga membuang bayi beberapa menit sebelum ditemukan. Karena ini gerobak sampah, ketemunya sama pemulung. Nah pemulung, ketika itu dibuka mungkin ada bayi. Bayinya, kondisinya masih hidup? Masih hidup. Hingga saat ini kondisi bayi malang tersebut semakin membaik karena telah ditangani oleh pihak rumah sakit. Saat ini petugas Polores Tabes Bandung tengah memburu pelaku yang tega membuang bayi tersebut. Muhammad Rizal melaporkan dari kota Bandung. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Asik bersuah foto di pantai pasir putih Kabupaten Sukabumi. Empat orang terseret ombak. Peringatan hari laus dunia diwarnai dengan pelepasan tukik di pantai pasir putih di Kabupaten Pangandaran. Ratusan warga berebut hasil bumi dalam pawai pembangunan hari jadi Kabupaten Majalengka. Tiga pekan menjelang idul adha penjualan hawan kurban di kota Bogor mulai menurunkan peningkatan signifikan. Para pedagang berharap tahun ini bisa lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya setelah ada wabah, penyakit, mulut, dan kuku. Para peternak asal Bima Nusa Tegara Barat ini tengah menyiapkan pakan bagi sapi-sapi mereka di jalan Soleh Iskandar, kota Bogor. Selain telah diberi vaksin, mereka terus menjaga kondisi kesehatan hewan kurban tersebut selama dijajakan kepada para konsumen. Tiga pekan menjelang hari raya idul adha geliat penjualan sapi dari Bima ini pun mulai menunjukkan peningkatan. Dari 800 ekor sapi yang dibawa dari NTB, saat ini 50% atau 400 ekor sapi telah dipesan oleh pembeli. Rata-rata harga sapi yang dijual berkisar antara 16 hingga 45 juta rupiah tergantung ukuran dan bobot badan. Para pedagang berharap penjualan tahun ini bisa lebih baik dibandingkan tahun lalu karena adanya wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang tanah air. Untuk penjualan sapi hewan kurban tahun ini, alhamdulillah dengan keadaan sapi Bima yang ada di kota Bogor atau di Jalan Baru Yasmin, alhamdulillah sangat diminati oleh masyarakat ibu kota Bogor dan sekitarnya. Penjualannya sih alhamdulillah saat ini sudah ada 50% yang laku. Dengan kami hanya bawahnya hanya terbatas tahun ini. Dengan tahun yang kemarin kan kita bawah hanya 900 lebih, hanya ini hanya 800 lebih aja. Di tahun politik ini mereka juga berharap para tokoh parpol atau calon legislatif mau membeli hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat. Iwan Kurniawan melaporkan dari kota Bogor. Puluhan tahun rusak berat akses jalan penghubung kecamatan di Kabupaten Sumedang akhirnya diperbaiki. Perbaikan jalan dilakukan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa. Sejak bulan Mei 2020, 300-an anggota TNI bersama masyarakat melakukan pembangunan jalan penghubung antar kecamatan di Desa Wanajaya, Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang. Pembangunan akses jalan merupakan salah satu kegiatan dalam program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke 116 Kodim 0610 Sumedang. Setelah hampir selama satu bulan TMMD ke 116 resmi ditutup ditandai dengan penada tanganan prasasti dilanjutkan dengan pengecekan hasil pembangunan jalan oleh Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Bandung dan Rem 062 Terumah Negara serta unsur Forkopimda Sumedang. Warga mengaku senang dengan adanya perbaikan jalan yang menghubungkan kecamatan Surian dengan kecamatan Tanjung Medar tersebut. Sebelumnya, selama puluhan tahun kondisi jalan hanya setapak dan sangat memprihatinkan sehingga tidak bisa dilalui kendaraan. Kondisi jalan yang sudah bagus akan mempermudah aktivitas warga seperti para petani dan pedagang. Selain memperpendek jarak antar kecamatan, jalan tersebut juga menjadi akses terdekat menuju ibu kota kabupaten. Bagus, ya bagus. Kalau dulu gimana sih kondisinya pak? Dulu mah jadi lubang-lubang gitu, hancur. Hancur di kueta, di jangkang balong. Banyak yang suka lewat sini pak? Banyak, dari kamal mah, kapal cari jingkang kesini. Memang menurut ibu, bagus. Terbantu ya? Terbantu. Emang dulu kondisinya gimana sih? Ajelek, cuma jalan setapak. Gak bisa dilewatin kendaraan? Bisa, enggak kendaraan gak bisa. Cuma orang doang, ayo mau ke kebun, mau ke sawah gitu. Kalau kondisi jalan rusak udah lama? Lama, tahun berapa dulu? Puluhan tahun ada? Puluhan tahun, sudah puluhan tahun. Bapak sering lewat sini berarti ya? Lewat ini sering gitu. Tapi kalau yang tidak lewat sini, jalan itu puluhan itu. Ngeliling jauh? Iya, ngeliling gitu. Kalau yang ini bagus, bahas itu saya, rumah ruput itu kesini. Terus pak, kalau mau ke kota semudang sini, lewat sini dekat gak? Dekat gitu. Kalau yang itu dekat jalan ini. Kalau jalan itu mah, lama. Yang jalan lagi, gede gitu. Jalan yang dibangun sepanjang 1097 meter ini menembus hutan belantara. Program TMMD diharapkan bisa membantu mensejahterakan rakyat. Saya pribadi, termasuk institusi TNI, sangat berterima kasih kepada Satgas TMMD, khususnya di Desa Wanajaya Sumedang ini, kepada Dandim. Karena sudah terlaksana dengan baik dan sangat membanggakan, sehingga kegiatan ini kita bisa berkolaborasi dengan masyarakat, sinergitas dengan masyarakat, merasakan hasilnya, kita sebagai TNI juga bisa bergabung dengan masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat. Selain pembangunan jalan, kegiatan fisik TMMD juga diantaranya membangun MCK serta sarana olahraga. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Memperingati Hari Laut Sedunia atau World Ocean Day 2023, kelopok masyarakat pencinta lingkungan hidup pengandaran menggelar berbagai kegiatan. Di antaranya, melakukan transplantasi terumbu karang, pelepasan tukik, serta bersih-bersih pantai di Pasir Putih, Pantai Timur, Pangandaran. Kelompok masyarakat pencinta lingkungan hidup pengandaran menggelar peringatan Hari Laut Sedunia atau World Ocean Day 2023 di Pasir Putih, Pantai Timur, Pangandaran. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat peduli dan memahami pentingnya menjaga kelestarian laut. Bersama sejumlah pihak, mereka melakukan kegiatan bersih-bersih pantai Pasir Putih, pelepasan tukik, serta melakukan transplantasi terumbu karang buatan. Tak ketinggalan, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran juga ikut terjun langsung berenang di laut untuk melakukan transplantasi terumbu karang. Laut ini menjadi sumber kehidupan masyarakat di Kabupaten Pangandaran. Kita bisa ngambil ikan, kita bisa ngambil udang, dan banyak potensi-potensi laut yang bisa diklorasi oleh masyarakat. Yang kedua juga, laut dijadikan sarana rekreasi. Nah, teman-teman snorkeling, perahu pesiar, lalu water spot di Kabupaten Pangandaran, khususnya di Pantai Timur dan Pantai Barat, juga menangkapi bahwa laut bisa dijadikan sebuah sarana rekreasi. Kegiatan memperingati hari laut dunia, Good Ocean Day. Terus apa aja isinya? Dalam kegiatan ini kita mengadakan, yang pertama ada dua sesi kegiatan, ada yang di darat dan ada yang di laut. Yang di darat kita melakukan bersih pantai, dan hasil dari bersih pantai itu limbahnya kita buat untuk dijadikan karya seni. Sebuah odong-odong juga ditenggelamkan dengan harapan bisa menjadi tempat bermain ikan atau berkumpulnya ikan-ikan. Dengan kegiatan seperti ini diharapkan ekosistem laut bisa terjaga dan akan mendatangkan perekonomian yang lebih baik bagi masyarakat. Eko Setia Budi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. Memperingati hari jadi ke-533, pemerintah Kabupaten Majalengka menggelar kegiatan pawai pembangunan. Dalam pawai tersebut, ratusan warga berebut hasil bumi yang ditampilkan para peserta. Ribuan warga membandati Jalan Abdul Halim tempat digelarnya peringatan hari jadi Majalengka yang ke-533. Acara diisi dengan berbagai kegiatan di antaranya Karnaval Budaya dan Pawai Pembangunan. Namun baru beberapa menit dimulai ratusan warga menyerbu dan menjara hasil bumi yang ditampilkan oleh peserta pawai. Meski pembawa acara sudah berkali-kali mengingatkan agar tidak melakukan penjarahan, namun warga tidak menggubrisnya. Sejumlah polisi dan satpol PP yang bertugas pun tanpa kewalahan menghalau warga yang berebut hasil bumi serta makanan itu. Itu apa saja yang ditampilkan? Banyak, berbanding asam. Ini dalam rangka apa, Bu? Dalam tahun Majalengka. Yang keberapa? Yang ke 531. Oh, 533. Yang ke 533. Ibu tadi ikut rebutan nggak, Bu? Ikut. Gimana, dapat nggak? Nggak dapat. Kenapa? Selalu rebutan. Susah ya, Bu? Iya, susah saja. Selalu banyak. Selalu banyak? Seru banget. Seru banget. Gimana, lihat apa saja yang ditampilkan di sini? Burung, yang bagus, yang kayak dari buku kuy gitu sih. Itu dapat kue sama sayuran itu gimana ceritanya? Ngambil. Ngambil? Dapat apa saja? Dapat jagung saja sama bawang daun. Kegiatan hari jadi Majalengka yang ke 533 ini diadakan di tiga lokasi berbeda, diikuti seluruh organisasi perangkat daerah, serta 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka. Agung Gunawan melaporkan dari Majalengka. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita kali ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Mehdi Hayri. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!